Pikirkan dua hal ini ketika mau buat kontan, pemasaran online. Ada keuntungan yang dia dapatkan. Selain itu, ada diskon, ada harga murah, ada banyak pilihan dan lain sebagainya. Ada nggak sih? Ini kan kalau kita bagi dua, orang itu nyari. Ada keuntungan yang dia dapatkan. Ini keuntungan. Kalian pernah mencari nggak? Mempertimbangkan juga ada kerugiannya. Itu juga bisa dibuat. Jadi kerugian-kerugian apa? Misalnya khawatir dia. Bagaimana nanti kalau misalnya terjadi penipuan? Kamu bikin di bawahnya itu. Kami menjadi adalah toko yang terpercaya sudah sejak sekian lama. Itu menjauh kekhawatirannya. Kalau misalnya contoh kalian beli baju, kalau ukurannya nggak cocok. Ini kan kekhawatiran nih, ketakutan nih. Ternyata di toko itu bilang tenang saja. Kalau misalnya nggak cocok ukurannya boleh dikembalikan. Jadi selain dari keuntungan, kerugiannya juga bisa dibahas. Contoh, gimana kalau setelah dibeli nanti proyektor mini-nya langsung rusak? Jangan khawatir ada. Kalau kau beli laptop tiba-tiba rusak. Padahal baru beli, ada apanya? Ada garansinya. Jadi ada keuntungan, ada kerugian, ada kekhawatiran. Itu juga dibahas di situ. Itu baru keuntungannya tadi. Nah, jadi sebenarnya yang kita kerjakan itu mudah. Asal kita paham apa yang dibutuhkan oleh orang. Orang itu suka melihat gambarnya warna merah. Maka gambarnya itu selalu kita buat warna gitu. Paham nih? Makin ke sini, makin ke sini, makin ke ujung. Karena secara ini kalian udah bisa. Udah bisa bikin judul, udah bisa bikin gambar, udah bisa. Makin ke sini harus kualitasnya makin bagus. Sudah mulai memikirkan kebutuhan orang. Bukan lagi hanya segedar posting. Nah, begitu. Paham nih? Oke. Bisa ya? Sampai jumpa. Sukses selalu. Tunggah